Bang Pandai itu mengenal gak pemikiran gaya berpikir atau paling tidak mengenal sosok Bang Guntur sejauh apa? Jadi gini, kalau yang saya tahu ya Mas Tok ini, panggilan dekatnya Mas Tok, itu sebenarnya Tok itu dari Guntur. Guntur, Tok, Tok itu adik-adiknya. Adik-adiknya manggil dia Tok sebenarnya Tur ke Guntur. Jadilah dia, apa, Mas Tok gitu loh, yang populer daripada adiknya, karena dia yang tertua. Adiknya kan Mega, Rahma, Sukma, Guruh. Kalau lihat dari Guntur, dia sendiri dia mengikuti, walaupun dia tidak di partai, dia mengikuti. Dia mengikuti partai, dia juga berdialog dengan adiknya Mega, dia juga anaknya, dia kan sekarang juga anggota DPR. Putih ya. Putih, anggota DPR juga anaknya itu. Jadi Guntur ini bukan orang luar lah dalam arti kata. Dia banyak mengikuti, dia dalam acara-acara PDI juga sering dia, Mbak Balin sering dia diundang, ya kan? Dan dia wajar itu menyampaikan itu. Menyampaikan itu, buat aku yang sering berdiskusi kami itu, Dia disampaikan, buat lihat wajar. Satu, dia orang yang begitu tegas, supaya orang yang salah pengertian dan tersesat, Trah Soekarno yang dimaksud. Jadi PDI Perjuangan harus dipimpin oleh Trah Soekarno, kata. Bukan biologis. Trah Soekarno itu enggak ada. Yang sebenarnya, kalaupun dilihat dari silsilat yang pas, Trah Soekarno itu guntur. Puan sama si Prananda itu Kimas. Dan Mega itu, tanda tangan Mega aja bukan Megawati Soekarno Putri, Megawati Kimas. Tanda tangan-tanda dia kan Megawati Kimas. Jadi enggak ada itu. PDI itu harus dipimpin oleh Trah Soekarno. Yang ngomongin orang yang enggak ngerti. Jadi, tidak langsung sempit, oh berarti mesti anaknya siapa? Harus keturunan langsung, gitu ya? Enggak ada. Enggak ada cerita itu. Artinya enggak harus setelah Megawati, enggak harus puan atau Prananda, gitu ya? Iya. Artinya satu. Kemudian Mega ini juga dalam pernah berapa kali, karena saya secara hubungan batin ketua tim sukses ya tahun 1993, pernah juga lah kita cerita, bicara-bicara, kemudian, Mbak, apa enggak capek, mimpin? Udah 10 tahun, udah 20 tahun. Siapa yang bisa gantikan aku ya? Siapa? Dia juga mencari-cari. Dia juga pengen. Nah, si puan ini, orang yang cukup dibimbing. Sering kalau ke daerah-daerah, bawa, kemudian ikut pelatihan-pelatihan juga ikut. Nah, kemudian juga, difraksi sebagai anggota DPR. Dia juga, jadi waktu aku dulu, apa, bersama saya, aku mau memimpin fraksi di DPR, dia sudah masuk, mulai sebagai latihan sekretaris fraksi, ya kemudian dia wakil ketua di fraksi. Artinya sudah disiapkan juga ya, Pak? Betul, disiapkan. Dan kemudian dia jadi ketua fraksi, kemudian dia jadi kemudian ketua DPR, gitu loh. Jadi... Ketika sudah jadi ketua DPR, malah pamannya mengusulkan orang lain. Orang keluar-keluar, kan? Jangan Jawa itu. Ya, karena top, nggak ada, saya pikir juga puan juga ngerti itu. Pamannya mengapakan itu, mengerti. Artinya, tidak sesuatu hal yang, apa itu, mengganggu. Karena, akan juga nanti dilihat secara realistis. Itu, Mas Guntur itu mengusulkan bukan dalam rangka mendamaikan Pak Jokowi sama Ibu Mega yang katanya tidak sedekat dulu. Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Aku yang bergaul lama dengan Jokowi, bergaul lama dengan ini, dengan Mega, nggak ada itu. Karena aku tahu, kedua orang ini karakternya mumpuni, gitu loh. Bukan tipe-tipe yang gampang cemburu, gampang sakit hati, atau gampang-gampang. Bapak, enggak lah. Jadi, kalau ada orang lihat itu, Mega, dan Jokowi, retak. Kasian, enggak kulit apa-apa. Terus, sekayak dia udah nginap seminggu di apa, di Bogor, kemudian seminggu di Tukumar. Terus, mulai menganalisa, terjadi keretakan. Terus, apa, apa, merampas ganjar, ya kan. Kemudian, apa itu, menguasai ganjar. Sahamnya, Pak Jokowi, tidak ada. Itu, itu, dalam itu. Hingga-hingga analisa-analisa gila-gila itu. Itu salah, salah, salah menganalisa ya, Pak Jokowi? Bukan soal salah menganalisa saja, seusun. Berburuk samka, gitu loh. Jokowi, lo..